Ya masih dari Surabaya, ratusan lapak pedagang di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur kini dipasang tirai pembatas plastik. Tirai pembatas untuk membatasi jarak fisik antara pedagang dan pembeli sebagai bagian dari pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Ada yang berbeda dengan suasana di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur ini. Pembatas plastik terpasang di lapak-lapak pedagang. 200 lapak pedagang dipasangi pembatas guna mencegah penyebaran COVID-19. Pembatas juga guna menjaga agar jarak fisik antara pedagang dan pembeli tetap terukur. Supaya COVID-19-nya bisa terkendali dari orang membeli dan juga jarak membeli sama orang yang jualan. Pasar-pasar, seluruh pasar di wilayah Surabaya jelasnya sudah terpasang semua. Dan di pasar Wonokromo ini kebetulan on progress, Pak. Jadi memang saat ini sudah terpasang tapi tidak semua lapak. Ini memang belum-belum selesai. Pembatas plastik pada lapak pedagang ini wajib dipasang di seluruh pasar tradisional di kota Surabaya. Pembatas plastik juga terpasang di pasar induk di Batang, Jawa Tengah. Hal ini guna menjaga jarak dan menjaga keamanan pedagang dan pembeli saat bertransaksi. Tak hanya itu, mereka yang masuk ke area pasar juga wajib mencuci tangan, memakai cairan antiseptik dan masker. Mereka yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dilarang masuk dan melakukan transaksi di pasar. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono, INews, Laporka.